Al-Fatihah Sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah SWT Baik itu untuk mengucapkan rasa syukur, meminta ampunan, serta memohon hal-hal yang baik untuk di dunia maupun di akhirat Doa itu adalah senjata bagi kaum muslim Ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa Salah satunya adalah saat sholat, yaitu ketika sujud Saat kita bersujud, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa Sebab ketika sujud adalah momen terdekat antara Allah dengan hambanya Namun meskipun begitu bahwa ketika kita berdoa pada waktu sujud tersebut adalah ketika kita sholat sendiri Bukan sedang berjamaah, ataupun bukan sedang kita menjadi imam Nah ketika sujud, berdoalah dan mintalah yang terbaik dan yang paling utama Contohnya, mintalah kekayaan, kedudukan, istri yang soleh dan cantik, suami yang soleh dan mapan, atau apapun itu Allah subhanahu wa ta'ala begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya Nah ketika berdoa di dalam sujud, ada yang harus kita pahami Bahwa berdoa ketika sujud tersebut ada aturannya Yaitu berdoa setelah membaca bacaan saat sujud Yaitu subhanah robiala aqla wa bihamdi Kemudian baru berdoa atau mintalah apapun yang menjadi hajat anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah Kita boleh berdoa minta sesuatu yang diinginkan di dalam sujud sholat Baik itu sujud terakhir maupun semua dalam sujud sholat Bahkan berdoanya bisa menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa yang kita pahami Namun agar tidak membatalkan sholat, maka cukup dibaca dalam hadis saja Sebab Allah maha mendengar dan maha tahu segalanya Bahkan sebelum tersirat pun di dalam hati kita, Allah sudah mengetahuinya Ketika berdoa di dalam sujud, alangkah baiknya kita mendoakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga Maupun mendoakan untuk kebaikan anak-anak kita maupun untuk orang lain Sebenarnya berdoa di dalam sujud tersebut tidak hanya pada sujud terakhir saja Namun boleh pada sujud pertama, sujud kedua, ataupun sujud lainnya Oleh karena itu, hendaknya lah bergunakan bahwa waktu sujud tersebut adalah waktu terbaik untuk berdoa Dan waktunya sangat mustajab Rasulullah menjelaskan bahwa waktu saat sujud adalah saat terdekat kita dengan Allah SWT Ada doa Rasulullah yang tak pernah beliau tinggalkan ataupun selalu beliau panjatkan Doa ini selalu Rasulullah baca, terutama saat beliau menghadapi masalah yang besar Ataupun masalah yang sulit untuk ditemukan solusinya Dan selalu terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir Doanya adalah Ya hayu ya kuyum birrohmatika astagisu asilihili Sani kullah wala takilini ila nafsi torfata'ain Artinya Wahai jad yang maha hidup Wahai jad yang terus-menerus mengurus makhluknya Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan Perbaikilah seluruh urusanku Dan janganlah engkau sirahkan kepada aku kesusahan Meski hanya sekejap mata Sebenarnya sangat banyak keutamaan berdoa dalam sujud Salah satunya adalah waktu paling dekat dengan Allah Sebagaimana diruayatkan oleh Abu Huru R.A Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan robnya Adalah ketika dia sedang sujud Maka ketika itu perbanyaklah doa Hadis Ruwayat Muslim nomor 482 Kemudian keutamaan lainnya adalah Waktu terkabulnya doa Dari Abdullah bin Abbas R.A Rasulullah S.A.W bersabda Adapun di waktu sujud Maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya Karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu Hadis Ruwayat Muslim nomor 479 Saya Abdul Aziz bin Bas Yaitu seorang ulama terkenal Arab Saudi Semoga Allah merahmatinya Beliau pernah berkata Bahwa ada tiga doa ketika sujud Jangan pernah dilupakan Ataupun jangan pernah ditinggalkan Adapun tiga doa tersebut Yang pertama adalah Mintalah diwapatkan dalam keadaan Husnul Khotimah Doa yang kedua adalah Meminta agar diberikan kesempatan untuk taubat sebelum wafat Allahumma rizukuni Tetapkanlah hatiku pada agamamu Nah sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Demikianlah penjelasan tentang berdoa ketika sujud Maka berbanyaklah doa ketika sujud Sebab ketika sujud tersebut adalah momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya Memang di dalam sujud ada larangan membaca Al-Quran Tetapi tidak ada larangan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh Hal tersebut seperti sabda Rasulullah Ketahuilah aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud Adapun ruku maka agungkanlah Harub Azza wa Zala Sedangkan sujud maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa Sehingga layak digabulkan untukmu Hadis Ruwayat Muslim Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh